Intro Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang penanaman sejuta pohon, Kantor Kementerian Agama Kebupatan Balangan mencanangkan program pohon catin di wilayahnya. Menurut Kepala Seksi BIMAS Islam Haji Wahid Nurpajeri, saat dimintai keterangan di ruang kerjanya pada Rabu 20 Juli 2022, ia mengatakan bahwa program ini sebagai bentuk partisipasi kantornya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Lebih lanjut, Wahid menuturkan bahwa setiap catin yang telah mendaftarkan pernikahannya ke kantor KUA diberikan satu pohon untuk diwajibkan ditanamkan di halaman rumah masing-masing di mana mereka tinggal. Untuk waktunya kami serahkan kepada catin kapan akan dilaksanakan penanaman tersebut, bisa sebelum atau sesudah akad nikah. Dan jenis tanaman yang akan ditanam bisa berupa pohon buah atau pohon dengan batang yang keras, mereka bebas memilih, dan yang penting tanaman itu bermanfaat untuk mereka maupun lingkungannya. Dari kantor Kementerian Agama Kebupatan Balangan, Tim Liputan Humas Kemenang Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.